ini sekaligus saya lakukan satu ini oke terima kasih tapi mohon maaf ini laptop saya tidak ada kameranya karena laptop saya old ini Republic of game oke begini sebagian besar pelaksanaan mendatakan masih tua baru dan lain sebagainya prosesnya lebih kurang sama dengan yang lalu cuman yang harus kita garis bawahi sekarang kami belum menghitung apa ya kuota yang sepatutnya untuk S2 karena sejauh ini kan S2 tempat kita izinkan untuk ada kelas online dari ya agak bar-bar sih jadi ada dari Aceh ada yang dari macam-macam lah dunia-dunia pun ada ya salah satu agendanya kan teman-teman ini kan pengen kita terlalu lama di organisasi pengen sehingga pengurus 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 PWM masalahnya kan mereka ini terlalu sibuk sehingga waktu pernah saat ujian itu mereka ujian ini pengurus 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 kemudian untuk yang ketiga lagi-lagi saya sampaikan ada yang teman-teman Jafri itu saya bilang nggak ada nggak ada kelas online tapi online sudah dilarang sama kaya tapi kalau ada class online ini boleh mengirim tapi stay-nya di asrama Oke kalau ada yang kalau ada yang selalu menjimpa ngaji setiap pagi nah tadi-tadi saya agak marah karena sedikit mau saya kasih tahu ini yang ngajikan banyak ini lagi liburan juga yang ngaji pasti tidak banyak tapi menurut saya tidak banyak yang waktu tidak lipur pun tidak banyak ini kita akan apa ya ada perjanjian lah perjanjian di atas materai Allah sampai mereka menyalahi aturan mereka tidak tanda tangan di atas materai tak ada punishment waktu kembali jadi ya siswa itu kan diberikan sampai limit sampai limit sehingga mereka dengan punishment ini saya yang mengirim itu harus mengembalikan mengembalikan semua biaya-biaya mereka harus dikeluarkan karena memang saya pernah melakukan saya pernah melakukan asam online saya amat saya pernah berkata kalau informasi dari kapan-kapan jika ada di asam online kita ada 800 orang tapi yang ikut ngaji cuma 200 tapi sepupatnya ada dan yang lebih parah lagi adalah kalau saat itu ahad nah ini saat itu ahad itu jumlahnya tidak separuhnya lagi sepertinya kalau memang tidak bisa mengenalkan kaya ini dengan cara lagi pagi lalu bila ada ada mungkin mereka tidurka terjudang tidurnya di warung lah atau tahu-tahu ya poskodan lah apalah nah perjanjian itu akan terima kasih baik alam maksudnya juga dan mereka berkualitas dan mengembalikan biaya-biaya yang juga di luar di luar kali ini Hai saya ada as-tempat yang baik-baiknya mungkin bahkan memuatkan kita tenang kajaknya kita kita komong-kongkak keberintahnya lain-lain seperti ini kan di kami masih dua mbak banyak banyak ya yang saya sampaikan tadi anak asrama 800 yang ngaji Sampai-sampai Pak Rektor itu pernah ngaji dalam forum, dan anak-anak ini tersinggung. Pak Rektor bilang, kalau lah ada anjing, kita kasih makan sekali dua kali, maka anjing ini akan menganggap, ini Tuhan saya. Nah kamu ini sudah dikasih makan, tempat tinggal, beasiswa, dikasih perintah, tapi tidak dilakukan. Maka kamu ini lebih buruk daripada anjing. Marah dia. Memang jarangnya ngaji kok marah. Itu enggak patut marah. Ya, ini kan sebenarnya dikeluarkan saja yang tersinggung. Ya, ini harapannya Pak, jangan lagi ngirim-ngirim, saya tidak bilang ngirim sampah ya, Cuman, baiknya mereka ini memang betul-betul orang-orang yang ingin nyantri. Kalau lah mereka ingin, oke mereka lulusan SPM. Akhirnya begitu ya, ada di antara mereka yang menyatakan lulusan SPM, dipirim di tempat kita. Lalu enggak ngaji, alatannya saya enggak bisa baca kitabnya. Belajar dong, coba belajar, waktu ini itu panjang kali. Belajar kuliah mitra dan bandung-bandung. Sampai kejadian bisa. Dan gitu, kejadian itu. Lalu enggak bisa ada waktu. Belajar, harusnya dia. Tunggu-tunggu. Kalau ngapain dia, kalau tidak jauh-jauh, mau tindak tidur saja. Mau tindak tempat lain. Berhenti saja sejak awal. Makanya kita bersikras bahwa apapun dasar yang Bapak Ibu kirim nanti, kita akan lakukan loncengah dan juga set kemampuan dasar secara online. Ya, bukan tidak percaya Bapak dan Ibu sekalian. Cuman, ini kan sudah jalan 7 tahun dan kejadiannya itu sama. Awal-awal, seminggu itu lagi, minggu ke-2, minggu ke-3, sampai mau lulus ini, lalu dicek, di asrama tidur, lari, naik atas atap. Nah, apa sih? Itu macam-macam, kayak anak SMP. Padahal mereka ini, konon, mau dicek, takkan jadi konglomerat. Model apa konglomerat ini begini. Mau dijadikan ulama-ulama besar, ulama apa, kan pagi-pagi tidur. Ini kan tidak mencerminikan sana sekali. Jadi, harapannya, kalau memang mereka ini, kampus pesantren, maka perlu dikata. Dikuatkanlah niatnya mereka ini. Tidur-tidur, ya ngantuk, ya dilawan dong, ngantuknya. Misalnya bilang ngantuk, lalu bilang gak ikut ngaji Pak Yahya. Ini kan, ini sebet. Kita tuh, sudah siap waktu itu, mengeluarkan. Hampir separuh kita mau keluarkan. Karena kelakuan rakyat, ini, tapi kan tetap lah. Jangan lagi, kita berhadapan dengan saksi ayah, kita berhadapan dengan, seperti Pak Pak Tuhan tadi bilang, kita hilang 10. Ini kan, ini kan, ini kan, ini kan, ini kan. Kadang, kadang konyol mereka di video-nya, menyumburkan diri. Karena kenapa? Gak kuat siapkan tahu temping. Jangan jadi mahasiswa besi, itu ada yang kamu enggak soal. Juga ya, jangan di institut banget. Juga ya ke National University of Singapore, sana. Bayar sana. Nah, jadi harapan kita, mohon dibantu, bapak dan hidup kalian. Dan mohon dipantau. Mohon dipantau, sudah mirim, dan lain sebagainya mohon dipantau. Nah, kemudian, terkait biaya-biaya yang dikeluarkan mereka, nanti sudah saya disampaikan oleh Pak Havan, ada daftarnya, itu untuk mahasiswa-mahasiswa, untuk reguler, kan, ada biaya-biaya tersebut, bapak dan hidup kalian. Dan kalau ada mahasiswa-mahasiswa pasca yang saya mah cocok aja, bagus. Yang dulu itu kan ada kelas hybrid, ya. Itu nanti kami kaji ulang, karena sepertinya kalau semester ini, karena saya lihat daftar mahasiswa tahun 2000, itu sudah banyak yang ujian dan mungkin, kemungkinan sudah semester tahun ini, sehingga jumlah itu yang akan kita hitung ulang bisa nerima berapa banyaknya. Dan, salah satu agilannya kan kita mau nambah rasio, Pak. Nambah rasio ini, salah satu caranya adalah dengan menambah jumlah desain MTDN kita. Nah, sejak awal itu memang dosen dosen ini sudah saya turun sekolah, supaya ini tahun ke-7, saya itu paling tidak sudah ada yang lulus, karena alhamdulillah kita ini sudah ada 20-an yang sudah lulus, mungkin sampai 20-20 sekarang. Tapi itu ternyata masih kurang. Kalau didistribusikan dosennya sudah seluruh pasca dan dan lain-lainnya sebagai dosen yang akan menambahkan barang. Kalau ratu, ya, satu kan satu pasca, kalau itu akan satu 20. Jadi, kalau di pasca itu dosennya ada 10, kita bisa menerima waktu itu kali, ya, jadi, kalau tidak 200. Seluruh angkatan, angkatan berjalan ya, bukan satu angkatan, tapi angkatan berjalan. Jadi, 100 per tahun itu kita bisa terima. Nah, tapi kalau jumlah dosennya hanya 5, ya, terdampak pada aktivitasnya. Nah, yang tadi, yang terakhir, yang saya sampaikan, kita mau nambah jumlah dosen NPDN. Kalau ada kandidat, mungkin bisa dikirim ke sini untuk menjadi dosen NPDN. Di situ, karena kita bisa buka sesangat depan. Mungkin hanya jumlah dosennya yang bisa saya sampaikan dengan seluruh angkatan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Prof. Pak Ibu Hussman yang mengirimkan arahan dan setelah informasi. Kami garisbawahi Bapak-Ibu semua para kota wilayah, bahwa tolong betul-betul ketika mengirimkan salam mahasiswa adalah anak-anak yang memang memiliki tekat ya, dan semangat yang kuat untuk kemudian yang kekuatan mahasiswa itu. Selanjutnya, kita diskusi, dan tanya-jawab. Silahkan, yang ingin bertanya bisa reskening ibu ya, Pak Yasmin dan Urianto. Nanti, mumpung masih ada Pak Padli dan Pak Apal. Silahkan, Pak Yasmin ingin ditanyakan apa? Ya, terima kasih, Sang Juri, yang terhadap Profesor, Dr. Padrisman, Pak Dr. Akan, yang juga sekaligus mesin saya. Yang pertama, mohon maaf, saya juga, ini kameranya juga sama erot, ya. Ini, yang terkait dengan persoalan-persoalan yang tadi dipaparkan dari pembicaraan dua tadi, artinya, yang saya tangkap itu lebih banyak membuat masalah. Kirim. Nah, kami berharap TW dapatlah diberikan catatan juga yang buat catatan-catatan yang tadi barusan disopartkan. Sehingga, punya indikator, punya indikator dan komentar bagi TW mengirim kuota-kuota diasiswa S1 atau S1. Karena kita juga tidak mau gara-gara PW1 karena PW1 yang lainnya juga tidak disebutkan juga. PW1 yang bagus juga. Karena kan akhirnya yang diumumkan di Drupet Tabarkan bahwa PW1 selalu melawan pihak seperti yang ditaparkan oleh Pak Profesor Dr. Padli. Nah, sehingga kami juga merasa gitu. merasa bagaimana? Sedih juga gitu. karena kami di daerah harus membantu bagaimana seperti yang dikatakan menjadi pengurangan besar dan ulama besar. Sehingga di pedoman yang dikirimkan oleh TG tentu akan kami laksanakan sesuai dengan Kepul. Namun kami juga minta diberikan jika kawai atau ini yang punya kawai kaki atau ini yang punya catatan merah juga sehingga tidak selalu PWM yang kita dengar selama dalam jum rutin kami katakan setiap dalam jum rutin ini catatan kami ini dari catatan merah catatan merah sedih juga dari PWM dengannya demikian itu yang pertama yang kedua adalah terkait kuota nah kuota ini kami usulkan usulkan ini sesuai dengan simas atau terkait dengan rambut tumbuh yang telah kuota-kuota tentukan dari PP kami siap ambil dan yang terakhir terkait dengan kelas hybrid yang tadi atau kelas yang lain ya untuk kawan-kawan PC yang berada di daerah Kalimantan terutama daerah perbatasan kami kepengen menikmati rasa pendidikan itu ya tetapi karena inginnya program pemerintah bahwa daerah-daerah perbatasan daerah-daerah penyangga negara itu terutama IKN ya kami perlu juga peningkatan SDM meskipun program yang hybrid itu yang harus dipertahankan walaupun bentuknya tidak hybrid hanya modelnya yang kami menggunakan kelas blended learning atau block waktu ini yang mungkin kami tawarkan bisa mereka harus saat pertama dalam satu semester harus datang ke kampus satu semester dua kali atau tiga setelanjutnya baru melalui online nah ini yang saya melakukan sehingga mahasiswa-mahasiswa yang tahu mana adekannya mana rektornya adekannya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi ya karena ini apa apa yang disampaikan Pak Fadli disambut oleh Pak Jasmine sehingga saya akan terbuka untuk mengirimkan data mahasiswa yang sudah kami jatuhi peringatan kedua satu kali peringatan itu dikeluarkan tapi tentunya tadi yang disampaikan Pak Fadli bahwa mengeluarkan itu mudah tapi menjaga sehatnya prodi kami kalau terlalu banyak yang dikeluarkan itu juga pekerjaan tersendiri Bapak Ibu oleh karena itu monggo dicatat sambil dilanjutkan karena saya lagi mau mengupload file yang diminta Pak Jasmine Haris terima kasih baik terima kasih Pak Jasmine ih Tafang selanjutnya dari Bengkulu saya itu dari Jawa Tengah silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Moderator yang sudah membuat kesempatan kepada saya perkenalkan saya Hairi Yanto mewakili dari pengurus gilaria prosokan guru untuk profusi Bungu diminta untuk menghadiri kegiatan pada malam hari ini Pak Profesornya sedang kegiatan di luar kota baik yang pertama adalah berkaitan dengan berkat administrasi mahasiswa yang ujazahnya belum dapat kita berangkat ini bulan September sementara sementara batas akhir daripada berkas itu adalah bulan Oktober nah otomatis kalau sudah berangkat seperti kami dari Bung Tulu mereka sudah jauh kalau kembali menggunakan ijazah karena di Bung Tulu ini ijazahnya itu harus diambil oleh apa namanya lulusan di khususnya diri dan di 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 setelahnya masing-masing ini bagaimana nanti pengaturannya apakah nanti mereka yang sudah datang ke sana itu boleh saya tutup kembali lagi atau seperti apa mukilisme itu yang pertama yang kedua berkaitan dengan apa namanya mahasiswa yang dikirim di kami dari Bung Tulu sudah beberapa tahun ini sudah melakukan 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 apa namanya pertulis dan tes wawancara ini juga juga membuat apa namanya kesempatahan perjanjian yang ditandakan di atas matahai ketika ada mahasiswa memikirin membahas keceraman diri terhadap kemudian yang dilakukan di tempat kita kami melakukan ujian tertulis itu secara online juga secara online selesai apa itu nanti tetap mewakil yang tertentu yang di melakukan oleh pihak selat itu yang ketiga mungkin barangkali nanti usulan saja bagi kita ada lebih pendudukan 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 saya tunggu sekali untuk mendapatkan desa estisnya tapi sekarang ini belum ada sekarang kali ini usulam selamat menikmati terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas waktunya Mas Zuri yang pertama saya menyampaikan salam dari Ketua PWNU Jawa Tengah Bapak Doktor Holid karena beliau ada kegiatan sehingga malam hari ini mewakilkan kepada saya untuk mengikuti acara malam hari ini yang berikutnya saya sepakat tadi dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Afan dan juga Pak Jasmin jadi memang kita butuh generasi yang seperti apa yang dikatakan tadi oleh Pak Afan dan tim dari Ikhats saya juga sepakat dan mungkin berharap berharap setiap semester bahkan setiap semester di samping mahasiswa yang bersangkutan mungkin memberikan atau menyampaikan progres kepada PW tetapi dari kampus pun menyampaikan terutama mahasiswa-mahasiswa yang memiliki spesifikasi seperti tadi entah itu nilainya tertinggi atau bahkan yang memiliki kelainan kalau saya bilang kelainan gitu ya seperti tadi itu kan sudah menurut saya memang sudah diambang yang sangat kronis gitu ya sampai tidak pernah mau ikut kegiatan pondok itu kan sudah sudah keluar dari komitmen begitu dan ini mungkin bisa diteladani oleh perguruan tinggi lain yang menyelenggarakan beasiswa kalau seleksi seleksi dan akan diperketat lagi dengan wawancara itu juga saya sangat sepakat dan ini penting sekali penting sekali sehingga nanti dari PW dari masing-masing PW itu akan lebih disiplin lagi akan lebih memperketat lagi seleksinya itu kemudian yang berikutnya yang berikutnya kami juga berharap tadi kan disampaikan ada rekrutan dosen juga ya syarat-syarat yang lebih detail mungkin Pak Afan disampaikan agar nanti teman-teman yang mungkin ingin berkolaborasi ingin ikut berhidmah di ikhach akan lebih jelas lagi bagaimana perekrutan dosen tersebut mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh berkenaan berkenaan Yang kemudian di tahun 2001-2002 kami belum bisa mengirim. Dan untuk tahun 2023 ini sudah seleksi dan ada sekitar 8 orang yang ikut seleksi. Yang mudah-mudahan itu bisa Banten cukup serta mengirim. Dia mengirim mahasiswa untuk ikut S1, S2, atau S3. Cuman memang yang bisa itu S1 untuk S2. Jadi belum ada bagi S3. Jadi kenapa mereka mahasiswa-mahasiswanya kata-mahasiswanya dilihatnya pengennya getak dari rumah. Jadi kalau ditanya mahasiswa atau tidak, aku semburi mondok. Jawabannya, di mana? Di Paduk Jawa Timur, itu jauhnya. Nah itu perspeksi mereka harapannya buat bisnisnya itu berikut. Jadi memang tidak mudah untuk mondok yang kemudian dikatakan. Yang kemudian dikatakan kesempatan ini dari PT Kabupaten Serang itu dua orang. Dan kemudian dari PT Kota Serang itu seorang. Dan secara kebetulan merupakan pemilik. Dari PT Kabupaten Serang itu seorang pengurus queera mau dipendekkan. Kemudian dari PT Kota Serang itu ada PT Kota Serang itu dan PT Tanspeaking. Tadi Kota Serang itu tempat yang bergantung. Ini semua lapang soren. Ada pun memang saya mendengar mahasiswa yang ditanggung dari bangsa Mendengar ini ada yang berikut, itu tidak menikuti kuliah dengan baik Tapi itu pun tidak saya sejur dan setiap kali datang kami terus menunggurnya Tetapi dari sesian orang itu Alhamdulillah ada yang melanjutkan Dari S1 dan S3 bahkan ada yang menetap disana Kita membuka dua lampu yang dibuka Nah itu sudah akhirnya ada kemajuan Nah ditambah dengan yang sekarang Yang mudah-mudahan ini utusan kami yang memang kalau di isinya kan anjurannya empat Tapi kalau saya mendengar berita itu banyak juga lebih daripada kuota yang diberikan Kalau melihat dari simasnya, Banten cukup banget kalau simasnya melihat dari simasnya Yang kemudian cuma kuota yang diberikan kan rata diri per PEW Kemarin itu satu PEW itu dua, dua orang Yang kemudian memang walaupun juga Banten gak ada setelah saya tari ya Publikasikan dengan paten tersebut Memang gelir ada yang berminat yang Alhamdulillah pada kesempatan ini Yang mudah-mudahan dari yang memang kuota yang diberikan kita Yang mudah-mudahan di terima karena memang tidak merupakan fleksi dari Banten Itu saja dari Banten Maka saya beri, saya perhasilannya Maka saya tetap kalahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu itu menjawab pertanyaan Pak Yasmin Itu kekaapan sudah di-share di kolom setting File File Pro fungsi mana yang Malah hadis wakannya mendapat Pilihan ya Setelah peringatan untuk dia Silahkan di-download Kemudian Dilihat Menurut pembinaan ini Saya kira itu Silahkan Pak Afan Nanti saya segera pertanyaan Oke Baik Ini menarik ini Terima kasih Berapa Ibu Itu surat yang saya kirim Mungkin ada yang terlewat Karena Apa Ada Banyak file Ada Kalau ada yang provinsi yang belum saya upload Itu Saya minta di grup sekretariat Untuk Mas Pak Jafar Atau Entah siapa Mas Erick atau siapa Untuk melihat di grup sekretariat Mungkin agak nama-nama Provinsi yang saya kirim ke sekretariat Belum saya upload Tapi Agak Inilah Mungkin bisa dibantu Mungkin ada provinsi yang ada di Sepretariat Tapi belum ada di Di chat Untuk di upload Bapak Ibu begini Ini terkait surat peringatan Ini surat peringatan 2 Ini mahasiswanya Sudah saya panggil Sekitar satu bulan yang lalu Sudah saya jumpa Dan Sudah saya Wanti-wanti Bahwa Bapak Bila Kemudian Kemudian ada laporan Dari pengecekan kita Dengan mekanisme kita Kemudian nama-nama tersebut Ternyata Tidak aktif Maka Tentu Bapak Ibu Bagaimana Bapak Ibu nanti Berkomunikasi Dengan mahasiswa Dari asal Yang saya kirim nama-namanya itu Sebagaimana mereka menerima surat Peringatan dari kami Itu intinya begini Bapak Ibu Karena Ingin mereka baik Bahwa surat peringatan ini adalah Surat peringatan yang sifatnya edukatif Artinya edukatif Artinya mereka setelah menerima surat peringatan ini Kemudian mereka bisa merubah Sebagai mana ketentuan-ketentuan yang ada di kami Gitu Tetapi apabila tidak kemudian Surat ini tidak di respon oleh Yang yang bersangkutan oleh mahasiswa Maka ya tentu kami akan Menindaklanjuti dengan surat Pembelian Surat Pembelian Dan evaluasi kami tentunya Agak berhenti Karena ini libur Setelah disampaikan Bapak Fadli Jadi kami tidak mungkin melakukan absensi Di saat melakukan libur perguliahan Sehingga nanti akan pada semester baru Tiga bulan Setelah masuk perguliahan semester baru Nanti kami akan melakukan Dari nama-nama tersebut Nah Di antara nama-nama tersebut Mungkin ada yang mahasiswa reguler Bapak Ibu Tapi disitu ada Di perfilnya ada Status mahasiswa Biasa Atau reguler Tentu kalau reguler mungkin Ini bukan tanggung jawab Tidak ada tanggung jawab pada pancangan Tapi kalau Membantu kami juga Tidak apa-apa Jadi Nah Kemudian Bapak Ibu Bahwa Mahasiswa yang dapat peringatan Surat Peringatan ke-2 Itu sudah melalui Surat Peringatan ke-1 Surat Peringatan ke-1 Yang intinya Mohon maaf kami minta tolong untuk dibantu Peringatan ke-2 Peringatan ke-2 Dan mereka sudah Sudah Peringatan ke-2 Itu Nah Apabila ada klarifikasi Ada klarifikasi Dari Panjenengan Berkait dengan Eee Apa Eee Eee Mahasiswa yang kami peringatkan Dari seterusnya Maka Ya monggo Kalau mau klarifikasi Tetapi saya kira Bahwa Korum kita ini Bukan korum pembilaan Karena surat peringatan itu Juga bersifat bagi-bagi Bukan Eee Sebuah Eee Anismen total Ya Artinya Bahwa Saya berharap Panjenengan Ikut Mengingatkan kepada Mereka Yang memang Berasal dari utusan Panjenengan semuanya Yang kemudian Bapak Ibu Saya juga tidak ingin Ada suatu klarifikasi Yang menggambarkan Kekacauan organisasi kita Di wilayah Panjenengan Saya awali dulu ini Saya tahu Bahwa Kita harus pada payung Pak Yai Payung kebijaksanaan beliaunya Artinya apa Karena mungkin Ada Utusan Yang Dikirim Atas Nama PW Panjenengan Tetapi Bukan Atas Rekom Panjenengan Tetapi Atas Rekom Pihak lain Pihak lain Mungkin Dalam organisasi Ada Perbedaan pendapat Dengan Panjenengan Di wilayah itu Saya ngomong begini Itu karena Ada Karena saya tahu Itu ada Tetapi Pak Pak Ibu Kemudian Sebagai seorang Yang kita Anggap Kalaupun Kebijaksanaan Yang lebih Beliau Biasanya Kalau ada Terbau Konflik Di daerah Jual-jualnya Itu Di Jadi Kita bukan Bicara Menang Nanti Bilang Mesti ada Ini Mesti ada Yang akan Klarifikasi Seperti itu Itu bukan Mahasiswa Yang saya kirim Pak Itu yang lain Pak Mesti begitu Saya tidak Mengenai Bagaimana Panjenengan Membangun komunikasi Di daerah Monggo Karena Saya pun Dalam menjaga Amanah Di IKHC ini Juga Tengah-tenah Sebagaimana Ketika Panjai Mengapakan Kesehatan 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 Saya ingin Kebijaksanaan itu Ada pada Panjenengan semuanya Kalau memang Bukan dari Rekom Panjenengan Ya Panjenengan Ngeser Pak ini ada titipan Dari Pak Afan Di IKHC Begitu Saya rasa itu Yang pertama Soal keusuran Pancasini Kemudian Soal kota Soal kota Soal kota sudah dijelaskan oleh Pak Fadli Apakah berdasarkan SIMAS ataukah berdasarkan PC Kalau saya memahami Apa yang disampaikan Pak Yai Memang berdasarkan PC Itu tersuratnya Pak Yai menyampaikan begitu Perintahnya juga langsung kepada saya Juga ada kepada Mas Haris Ya sudah lah Minimal Sejumlah PC Tetapi kemudian Sejumlah PC Itu Itu Pemaknaannya bagaimana Gimana Bapak Ibu Jangan kemudian saya Kemudian disuruh Kalau yang SIMASnya banyak Bagaimana Itu Saya tidak akan melibat ke sana Soalnya Pak Yai menyampaikan Sejumlah PC Itu Bapak Ibu Tafsiri sendiri Ya Jadi kalau ada yang ternyata PC nya 3 IJ Ternyata PC nya Hanya 5 Mau mengirim 10 Itu bagaimana Ya Jangan dibanyakan ke sana Ada yang Tufl Sebab Tufl 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 Hai baik terima kasih papan ini ada satu lagi kita yang terakhir Pak Iwan mantap umur kunyit ya dari Lampung silahkan Pak dokter penyambang Oke terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai kami hormati Pak Rektor lektor satu dua seluruh pengurus di perkenung pusat dan kepada seluruh pimpinan PW yang saya hormati mohon izin menyampaikan pesan dari Pak Ketua kami serombongan sekarang lagi dalam perjalanan di tol karena lagi habis melakukan pelantikan PAC se-Kabupaten Tulang Bawang di Lampung ini ada 15 PAC Alhamdulillah sudah dilantik semua hari ini mohon izin kalau suaranya kurang jelas nih para pimpinan yang terhormat dari Pak Ketua ini berpesan kepada saya tadi untuk menyampaikan tentang seleksi mahasiswa di Provinsi Lampung kami melakukan rekrutmennya itu ada dua jenis seleksi yang pertama di tingkat cabang di seleksi oleh cabangnya masing-masing dan ada di tingkat PW Insya Allah tanggal 28 data semua sudah selesai dan Insya Allah kami kirimkan ke pusat nanti ke ya pusat langsung yang apa namanya katanya akan kami kirimkan lalu selanjutnya perlu kami informasikan kepada PP bahwasannya PW Pergunung Lampung untuk simas pergunungnya ini Alhamdulillah sekarang sudah lebih dari 2000 ya 2000 serta di PW Pergunung Lampung untuk simasnya dan Insya Allah dalam jangka waktu dekat ini untuk ini sekedar informasi tadi yang disampaikan oleh ketua mudah-mudahan pelantikan semua untuk yang untuk PAC-PAC Provinsi Lampung dari 15 kabupaten kota mudah-mudahan selesai di tahun ini mungkin itu sekilas informasi yang dapat kami berikan dari PW Pergunung Lampung terima kasih kepada para pimpinan yang terhormat saya akhiri Allahumma sikilakum tarik mohon maaf kami masih di jalan jadi suaranya tidak selalu jelas nih ya 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 mohon maaf dan mohon izin mohon duanya dan kami sudah selamat sampai tujuan Allahumma sikilakum tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi beberapa Pak Avan mungkin yang belum terjawab ada pertanyaan dari cateng tapi ada peluang jadi dosen di had kira-kira syaratnya apa saja itu terus ada usulan dari harian-harian itu ya pingin S3 tapi yang bidang berhidikannya belum ada tapi memang yang bantuan jawabkan harian toy S3 ini harus mungkin bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya sekarang ini berusaha edaran tadi itu harus mungkin di atau enggak mungkin gimana kalau mau silahkan Pak Avan Oke terima kasih ini untuk sarap dosen Bapak Ibu memang kita tahu bahwa dosen ini yang yang dibutuhkan itu memang NUDN Bapak Ibu ya sarap dosen ber-NUDN bagaimana tentunya Bapak Ibu tahu ya tempatnya sangat semangat kalau tidak ada kader dari wilayah-wilayah yang mau di NGDN kan di kami khususnya khususnya Bapak Ibu yang sudah S3 karena S3 ini rasionya 1 banding 10 Bapak Ibu 1 banding 10 Bapak Ibu juga menyampaikan ketika kita punya 6 dosen dalam satu prodi maka hanya boleh 60 mahasiswa dalam tahun berjalan Bapak Ibu bukan dalam satu angkatan bukan tapi total mahasiswa pada tahun yang berjalan adalah 60 kita sangat berharap ini apabila ada dari daerah yang sudah punya jajah-jajah belum berhumbis sekali lagi Bapak Ibu ya belum berhumbis kalau sudah berhumbis di tempat lain dan mau pindah ke tempat kami Alhamdulillah kalau kemudian tidak bisa berhumbis ya ya maaf memang yang kita perlukan untuk menambah rasio dosen adalah mereka yang siap berhumbis di tempat ini gitu kemudian S3 memang syaratnya harus mungkin karena memang memang tidak ada S3 online untuk tahun ini Bapak Ibu bukan hanya tahun ini tahun kemarin angkatan 2022 juga sudah tidak ada S3 online bisa juga kemudian kalau hybrid-hybritan juga tidak ada itu kan juga sudah S3 termasuk ya online ya kalau S3 ya harus kuliah di tempat kami itu Mas Yuruti terima kasih dan saya juga baik saya kira ini juga jelas jelas Bapak Ibu cekunya tadi kita akan juga jamblang memberikan nah ini begini kami akan share ke petua terbini untuk curang-cura segera-percuran yang terbanyakan atau mahu dibandingkan yang jelasnya bapak Ibu berikutnya adalah tolong betul-betul diseleksi kemudian memotivasi yang calon mahasiswa yang akan inginkan ya jangan jangan akan mengirim sebelum ditutup saya tahu di semuanya kita mendapatkan kabar kita ya tadi bagaimana sih saudara kita ibu 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 yang menurut kita seringkan 1A diselakan temen-temen di wilayah turun A 0 1 ini kita merupakan untuk berikutnya Terima kasih Bapak-Ibu semuanya Demikian nanti apa-apa yang Kurang jelas atau Yang Perlu di-call up lebih lanjut Bisa dibisksesikan Lebih lanjut Saya kira demikian sementara Rapat koordinasi kita terkait Dua siswa terjunuh Teman-teman semuanya Mohon tetap semangat Sesuatu Memperjuangkan Membangun terjunuh sampai ranting Dan Pilihkan kabar-kabar terbaik Untuk disekolahkan Kemudian ada berkhidmat kembali Saya kira demikian Bapak-Ibu semuanya Dari saya Terima kasih Wa'alaikumsalam 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 Terima kasih Wa'alaikumsalam Wa'alaikumsalam Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah tengah malam